Yang kalian lihat ini, ini adalah ritual melukai diri tiap 10 muharam yang dilakukan oleh para pengandut siah. Bagi kelompok siah, hari asyurah adalah hari berkabung memperingati wafatnya Hussein bin Ali, anak dari Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zarah serta cucu dari Rasulullah SAW. Hari asyurah adalah hari pengandut siah harus berduka, berkabung, dan merasakan kesedihan yang teramat dalam. Pada peringatan kematian Hussein, para pengandut siah melakukan ritual berdarah dengan cara melukai dirinya sendiri. Ritual ini merupakan ekspresi penyesalan dan upaya untuk merasakan penderitaan Imam Hussein sebelum dirinya dibunuh dengan keji. Diketahui tak hanya satu malam, biasanya berlanjut sampai tanggal 11-12 muharam di beberapa daerah. Bahkan ada juga yang menggelarnya hingga akhir bulan selanjutnya, yaitu bulan Safar. Beberapa negara seperti Iran, Irak, Afganistan, Pakistan, dan juga India, hari asyurah yang menjadi puncak pergabung ini merupakan hari libur. Mengapa siah dianggap sesat oleh umat muslim? Karena mereka memiliki keyakinan yang sangat bertentangan dengan Islam, yang mereka jadikan sebagai dasar agama mereka. Di antara kerusakan keyakinan mereka adalah, Al-Quran yang dijamin keutuhan dan keasliannya oleh Allah Azza wa Jalla telah banyak berkurang dan mengalami banyak perubahan. Bahkan menurut mereka, Al-Quran hanya sepertiga dari Al-Quran yang dipegang Ali bin Abi Talib, Radiala Uwanu, yang mereka sebut dengan Mustaf Fatimah yang turun-temurun dibawa oleh para imam, dan sekarang dibawa oleh Imam Muntazar atau imam yang mereka tunggu kedatangannya. Al-Quran tidak bisa dipahami, kecuali dengan penafsiran para imam 12. Mereka melakukan ta'lil atau meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam konteks ini mereka termasuk kaum jahmiah. Iman dalam pandangan mereka adalah mengenal dan mencintai para imam. Mereka menafikan takbir, sehingga mereka termasuk golongan qadariyah atau kelompok yang tidak mengimani takdir. Mereka meyakini Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Talib untuk menggantikannya sebagai kalifah sepeninggalnya. Pengkafiran terhadap para sahabat nabi dan keyakinan bahwa para sahabat nabi telah murtad, kecuali hanya beberapa orang saja dari mereka. Berikut beberapa ritual saat Muharam yang digelar oleh pengikut siah di Iran. Berkumpul di jalan-jalan dan berbaris dalam prosesi panjang dan memukul dadam mereka. Menyiapkan makanan untuk orang miskin. Menghadiri takzieh yang merupakan semacam teater jalanan dengan kostum yang terinfirasi oleh peristiwa sejarah yang terjadi dalam pertempuran Karbala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!